Intro Kembali bertemu dengan saya Saya mau melanjutkan video yang lalu Yaitu bertani adenium di pekarangan rumah bagian yang kedua Nah ini teman-teman Ini yang kemarin kita serbukkan dan menjadi buah Setelah menunggu sekitar 2 bulan lebih Begini penampakannya teman-teman Oke Nah ini kita potong Oh iya teman-teman saya mau tunjukkan Kalau teman-teman punya buah adenium seperti ini Seperti ini teman-teman Ini sehari dua hari lagi sebaiknya diikat dengan tali rabia Tujuannya supaya apabila dia pecah Tidak berterbangan Seperti ini teman-teman Coba dilihat Sementara ini sudah kita ikat Masih juga Saya pikir ini sudah ada beberapa yang berterbangan ini Tapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak Oke Kita potong ini Kita potong ini Lalu kita lanjutkan untuk melepaskan Bulu-bulunya ini dari biji yang ada di dalam cangkang ini Kita lanjutkan teman-teman Jadi sebelum kita semai teman-teman Harus kita persiapkan dulu sedemikian rupa Biji-bijinya ini kita bersihkan dari bulu-bulu ini Seperti ini teman-teman Kita bersihkan Kita ambil satu-satu Sampai semuanya bersih Nanti setelah kita lepaskan dari bulu-bulu ini Sebelum kita semai Juga sebaiknya Kita rendam sekitar 1 jam sampai 2 jam Dengan perangsang tumbuh Bukan perangsang akar ya Perangsang tumbuh Kita bisa menggunakan vitamin B1 Atau atonik Tidak terlalu pekat campurannya Seadanya saja Dia hanya untuk melunakan saja Untuk dirangsang pertumbuhannya Oke kita kerjakan teman-teman Terima kasih telah menonton! Sudah seperti ini Ini sebaiknya Tidak langsung kita semai dulu Ya teman-teman Kita simpan dulu Merang sehari dua hari Lalu nantinya kita rendam sekitar 1 jam sampai 2 jam menjelang Oh iya sebelum kita semai Oke kita lanjutkan Setelah ini kita diamkan sehari dua hari Ada dua cara yang mau saya tunjukkan dalam video ini Untuk menyemai biji adenium Cara yang pertama adalah dengan memanfaatkan wadah pot besar seperti ini Yang ada naungannya berupa pohonnya Sehingga tidak terlalu panas Ya tetapi tetap akan mendapat hujan Atau ya hujan Nanti yang kedua Dengan menggunakan wadah cangkang telur Nanti akan kita tunjukkan dalam videonya Sekarang ini dulu yang kita tunjukkan Setelah kita buat Ya garis seperti ini Atau lubang Seperti ini Kita akan susun disini Jangan sampai bertindih Kita susun dengan jarak yang ideal Tujuannya adalah Ketika kita hendak membongkar ini Dan memindahkannya secara tunggal ke polybag atau ke pot Kita mengurangi potensi terjadinya patah akar Akibat bersenggolan satu sama lain tanaman ini nantinya Kita akan tunjukkan nanti Setelah tersusun seperti ini semuanya Kita tutup dengan media Kokopit Tidak terlalu tebal kita buat Tujuannya adalah Supaya ketika dia tumbuh Tidak terlalu mendapat kesulitan Untuk muncul ke permukaan Jadi tipis aja Ini kita Tawuri Setelah kita tutup rata nanti Kita akan siram Dengan menggunakan Sprayer Kenapa Sprayer? Kalau kita gunakan gembor Airnya terlalu besar Sehingga memungkinkan terjadinya Pergeseran biji-biji pada Jalur yang kita buat tadi Oke Selanjutnya adalah Nanti akan kita buat Setelah Ini Akan kita buat juga Akan kita tunjukkan Dengan menggunakan Wadah Cangkang telur Nanti akan kita jelaskan Kenapa harus Cangkang telur Dan apa Tujuannya Kita semprot Merata Seperti ini Pada penyiraman berikutnya Sebaiknya kita lakukan Seperti ini Sampai Dia tumbuh Ini yang saya maksudkan kemarin Dengan Menggunakan Wadah Cangkang telur Sebagai media Sebagai wadah Untuk melakukan penyemayan Yang kedua Yang Kemarin pertama kita gunakan Dengan menggunakan Wadah pot tanaman Seperti ini Ini dengan menggunakan Wadah Cangkang telur Setelah Cangkang telur ini Kita isi dengan media Berupa Kokopit Dengan sekam bakar Dengan komposisi Seimbang Setelah kita isi Di cangkang telurnya Dizi Adilnya Kita isi Satu persatu Sedemikian rupa Makin bisa di shoot Dengan dekat oleh kamera Ya Coba di shoot Dengan kamera Seperti ini Kita susun Sedemikian rupa Seperti ini Kita letakkan Dengan posisi rupa Oh iya Dizi adenium ini Sebelum kita semai Seperti ini Tadinya Sebelumnya kita rendam dulu Ya Sekitar Setengah jaman Sampai satu jam Dengan menggunakan Campuran air Dan Vitamin B1 Sedikit saja Vitamin B1 nya Untuk Satu gelas air Lalu kita rendam Sekitar satu jam Kemudian kita angkat Kita kering angin Setelah kering Baru kita tanam Seperti ini Selesai seperti ini Teman-teman Kita tutup Dengan media Dengan cara Seperti ini Kita tutup Seperti ini Tidak usah Ditutup Setelah selesai Kita tutup Nanti Dengan rata Kita siram Dengan menggunakan Sprayer yang paling halus Tapi Sampai benar-benar basah Lalu kita ulang lagi Menutup dengan media Kemana ada Satu dua atau beberapa Yang Tidak tertutup Dengan sempurna Oke Oke Lanjutnya video ini Akan kita Tunjukkan Akan kita lanjutkan Setelah Kiji yang kita semai ini Membunuhi Kita akan update Nanti Ini adalah penampakan Setelah satu minggu Kita semai Ini yang kita semai Dengan menggunakan Wadah pot Tanaman lainnya Pertumbuhannya Pertumbuhannya Sedikit Agak lambat Ini yang kita semai Dengan menggunakan Wadah Jangkang telur Pertumbuhannya Sangat bagus Merata Tumbuhnya Sekarang sudah Mau tiga daun Nanti Satu bulan kemudian Atau lebih Sudah bisa kita pindahkan Ke polybag Untuk Masa Pembesaran Nanti Setelah sekitar Enam atau tujuh bulan Kita pindahkan Ke polybag Dan kita Besarkan Sampai Kondisi Seperti ini Waktunya Untuk kita Grafting Sehingga Bisa Seperti ini Nanti Ini adalah Hasil Grafting Dengan Bunga Berbagai Warna Dengan Jenis Tumpuk Seperti ini Pada lanjutan Video ini Akan kita Tunjukkan Bagaimana Cara Grafting Yang paling Praktis Dan Berkemungkinan Besar Berhasil Baik Teman-teman Pada Bagian Akhir Video ini Saya Akan Menunjukkan Bagaimana Cara Grafting Tapi Sebelumnya Saya Mau Tunjukkan Ini Dulu Ini Adalah Biji Yang Kita Semai Kemarin Dengan Menggunakan Wadah Cangkang Telur Yang Tadinya Saya Susun Disini Saya Angkat Kesini Saya Susun Kembali Disini Dan Yang Tadinya Saya Semai Di Dalam Pot Ini Sudah Saya Masukkan Ke Cangkang Telur Dan Saya Satukan Disini Kenapa Saya Tunjukkan Lagi Ini Karena Ternyata Ada Yang Kelupaan Bahwa Tujuan Kenapa Saya Kan Wadah Cangkang Telur Ini Belum Saya Jelaskan Kepada Teman Teman Jadi Tujuannya Adalah Memudahkan Kita Pada Saat Pemindahan Ke Polybag Nantinya Karena Kalau Disemai Di Wadah Pot Besar Ini Pada Saat Mencabutnya Untuk Kita Tanam Ke Polybag Berpotensi Patah Akar Sehingga Busuk Sementara Dengan Cara Dicangkang Ini Ya Pada Saat Pemindahan Nanti Kita Cukup Memecahkan Cangkang Telur Ini Ya Karena Media Di Dalam Sudah Membulat Ya Lalu Kita Pindahkan Ke Polybag Sehingga Kemungkinan Adanya Patah Akar Ya Sangat Tipis Sekali Sehingga Tidak Terjadi Kegagalan Itulah Tujuannya Kenapa Menggunakan Wadah Cangkang Telur Baik Teman Selanjutnya Kita Akan Menunjukkan Cara Grafting Sebagai Bagian Terakhir Daripada Video Ini Bertani Adenium Di Pekarangan Rumah Kita Ambil Dulu Batang Yang Mau Kita Sambungkan Ke Batang Bawah Daripada Adenium Ini Kita Ambil Warna Merah Kemudian Yang Warna Putih Juga Mau Kita Ambil Ini Warna Putih Ini Juga Mau Kita Ambil Oke Kita Menuju Tempat Meja Eksekusi Saya Tunjukkan Cara Grafting Sederhana Yang Sangat Berpotensi Berhasil Cara Pertama Adalah Oh Ya Sorry Saya Tunjukkan Kita Mempersiapkan Antara Lain Pisau Ya Ya Lem Ini Biasa Disebut Orang Dengan Sebutan Lem Setan Saya Nggak Tahu Persis Apa Lem Apa Namanya Ini Tapi Memang Sangat Lengket Ya Kemudian Pali Atau Plastik Es Yang Kita Gunakan Sebagai Pengikat Dan Plastik Ini Yang Biasa Digunakan Untuk Memungkus Makanan Ini Kita Gunakan Untuk Mengikat Kucuk Yang Kita Sambungkan Nanti Baik Langsung Kita Eksekusi Kita Potong Di Daerah Yang Serasa Kita Rasakan Tepat Yaitu Ya Saya Potongnya Di Sini Kita Gunakan Atau Kita Usahakan Sedapat Mungkin Rata Ya Kita Bersihkan Dulu Getahnya Yang 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 Kita Sambungkan Adalah Yang Merah Hati-hati Teman-teman Jangan Sampai Terbalik Jadi Kita Memakai Bantuan Lem Setan Ini Bantuan Ya Teman-teman Supaya Dia Tidak Bergeser Pada Saat Pengikatan Oke Kita Menggunakan Bantuan Lem Ini Jadi Kita Saja Di Tepinya Fungsinya Hanya Untuk Membantu Saja Ya Oke Kita Bubuhi Dulu Antracol Pada Ujung Sambungan Ini Supaya Tidak Tidak Terjadi Pemusukan Lalu Kita Gunakan Plastik Ini Fungsi Dari Plastik Ini Kenapa Harus Yang Tipis Kita Pakai Bila Mana Tunas Sambungan Tumbuh Di Antara Plastik Maka Plastik Ini Bisa Ditembus Oleh Tunas Tersebut Lalu Kita Ikat Teman-teman Teman-teman Kita Kita Sungkup Dengan Menggunakan Plastik Bening Ukuran Kecil Seperti Ini Sebagai Dalam keadaan kering Artinya Sudah beberapa hari tidak disiram Atau tidak kena hujan Tujuannya adalah Potensi terjadinya pembusukan akan tipis Akan kecil sekali Kita berikan label Sebagai pengingat saja Kapan kita lakukan grafting Meskipun belum 10 hari atau 12 hari Bila mana tunas di pucuk sambungan atas ini Sudah muncul Sudah muncul Sudah seperti ini Sudah seperti ini teman-teman Kita sudah bisa membuka sungkupnya Ini sudah muncul Sudah bisa kita Lepaskan sungkupnya Ini adalah yang kita sambung Sekitar 2 minggu yang lalu Sungkupnya sudah saya buka Tapi pengikatnya Pengikat sambungannya belum kita buka lagi Nanti setelah benar-benar sambungan ini utuh Baru kita buka Nantinya Setelah Penyambungan kita berhasil Dan sudah ada sekitar 2 bulan Sehabis kita sambung Hasilnya akan seperti ini Ini juga Hasil grafting teman-teman Ini tidak asli Tapi hasil sambungan Yang saya lakukan sekitar 5 bulan lalu Dan berhasil Bunganya seperti ini Nah Inilah hasil Dari Wartani adenium di pekarangan rumah Dari Mulai Membuat berbuah Tanaman adeniumnya Dengan bantuan tangan kita Yaitu yang saya buat di video pertama Sampai Ke tahap grafting Yang mana Hasil tahap grafting ini Sudah bisa kita pasarkan Atau sudah bisa menghasilkan uang Tergantung daerahnya Tetapi Rata-rata Hasil grafting sebesar ini Berkisar antara 50.000 sampai 65.000 Bayangkan saja Teman-teman Kalikan saja Jika ada yang kita hasilkan Dari pekarangan rumah Dalam satu periode 100 polybag Kalikan saja Berapa hasilnya Sampai sekarang Adenium Masih punya kelas Silakan Pertani Adenium di pekarangan rumah Tidak perlu Lahan yang luas Cukup dengan Ketelatenan Dan kegigian Sebelum kita berpisah Teman-teman Silakan Bagi yang belum Men-subscribe Channel saya Silakan di-subscribe Kalau sudah Tinggal like Dan share Kepada teman-teman Supaya teman-teman kita juga Kebagian informasi ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!